Komisi 5 DPRD Provinsi Kalimantan Barat hari ini mengadakan kegiatan monitoring terhadap 10 SMK yang ada di Kota Singkawang. Pertemuan dihadiri oleh 10 Kepala Sekolah SMK sesingkawang dengan diundang juga guru-guru yang produktif untuk menyampaikan beberapa aspirasi kepada Dewan Provinsi dari Komisi 5 Kalimantan Barat ini. Selama 4 tahun saya menjabat sebagai Kepala Sekolah, hari ini kami kedatangan tamu yaitu Komisi 5 DPR Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD Kota Singkawang yaitu Ibu Susi Wu dalam rangka untuk peningkatan kinerja daripada sekolah dan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah sarana-parasarana menuju pendidikan di Kota Singkawang dan Kalimantan Barat menjadi yang terbaik dan menjadi unggul. Kunjungan kali ini sebagai tindak lanjut kami terhadap kunjungan kami sebelumnya. Sebelumnya kami sudah melakukan pertemuan monitoring dengan seluruh Kepala Sekolah SMA sekota Singkawang. Kemudian kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB sekota Bengkayang. Jadi ini merupakan concern kami di Komisi 5 untuk memadukan dunia pendidikan Kalimantan Barat secara umumnya Singkawang Bengkayang secara khususnya. Mohon kepada anggota Dewan untuk dapat mendukung proses pendidikan di Kota Singkawang khususnya, Kalimantan Barat, supaya pendidikan di Kota Singkawang dan di sekitarnya dapat diperhatikan sehingga kita menjadi unggulan-unggulan yang hebat. Jadi disini karena saya datang sebagai alumni ya, bukan dunia dinas, sehingga kita dapat pakaian dinas juga. Pada kesempatan ini saya juga sangat berterima kasih kepada kerombongan Komisi 5 DPR Provinsi Kalimantan Barat yang diputuskan oleh Pak Edi Ako, ada Pak Sekretarnya, Pak Sudiantono, ada Pak siapa namanya? Pak Samirin, Pak Edi Sehajan, dan Bu Ebi ya. Nah disini kita juga disambut dengan sangat beriak oleh pihak SMK. Dan kuasa boleh ngomong di Komisi 5. Nah kalau di Komisi 5, tak boleh juga di BINAS Provinsi, BINAS BAPU Kedua. Intinya kami memiliki alasan kami tadi, karena ini monitoring, kami datang lebih banyak untuk mendengar daripada untuk bicara. Setuju? Oke, terima kasih dan selamat siang. Jadi permasalahan terutama untuk genaga pengajar kami. Nah, tapi berharap, apa yang disampaikan oleh Dewan ini? Yang di depan rumah ini, ingin menghubungkan semata kol, ingin... Jadi maaf, kita bisa menghubungkan dorak, berserta... Jadi, terima itu, SMK swasta, kalau memang dia tidak bisa bertahan, ya tidak bisa ber... Bisa saja, Bisa tentang visi yang terbuka kali, juga guru-guru produktif, kenapa hari ini kami mencapkan, tidak ada kembaluan yang maupun. Kemudian juga, Nah yang paling utama saya ingin pertanyaannya yang malu-lalu dijawab mulai ini Kita ingin mengenai kewenangan Ya, nah kenapa mulai malu-lalu jawab Itu mulai kewenangan saya, nanti selesai tanya-tanya Saya ingin maaf, selamat siang Selesai pertemuan kami juga di Ahrakah untuk meninjau ruangan-ruangan yang ada di SMK2 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amin 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 Amin